Hasil tandingan semifinal, Kaos Young Master 2024, hari Sabtu, 22 Juni. Di semifinal ganda putra, Chen Zirei, Lin Yuche, berhasil menang atas ganda putra Malaysia, Nur Mohamad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikiong, dengan skor 21-16 dan 22-20 dalam durasi 31 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Chang Ko Chi, Chen Xin Yuan, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lo Hang Yi, Neng Eng Cheong, dengan skor 21-18, 11-21, dan 21-18 dalam durasi 50 menit. Selanjutnya, di babak final ganda putra, Chen Zirei, Lin Yuche, akan melawan Chang Ko Chi, Chen Xin Yuan. Pertandingan final ganda putra, merupakan match kelima, dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di semifinal ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil menang atas ganda putri Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun, dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Sung Shuo Yun, Yu Qian Hui, berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Lin Chi Chun, Teng Chun Sun, dengan skor 24-22, dan 24-22 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya, di babak final ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuo Yun. Pertandingan final ganda putri, merupakan match ketiga, dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di semifinal tunggal putri, Pai Yupo, berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei, Huang Yuh Sun, dengan skor 11-21, 21-9, dan 21-15 dalam durasi 45 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Wen Chih Su, otomatis melaju ke babak final, setelah lawannya, Komang Ayu Chahyadewi, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 9-14 di game ketiga. Selanjutnya, di babak final tunggal putri, Pai Yupo, akan melawan Wen Chih Su. Pertandingan final tunggal putri, merupakan match kedua, dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-1 untuk keunggulan Wen Chih Su. Dan di semifinal tunggal putri, Chim Junwei, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 21-12, dan 21-17 dalam durasi 31 menit. Sementara itu, di semifinal tunggal putri lainnya, Chia Haoli, berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei, Wang Tzuwei, dengan skor 21-10, dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di babak final tunggal putri, Chim Junwei, akan melawan Chia Haoli. Pertandingan final tunggal putri, merupakan match keempat, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 2-3 untuk keunggulan Chia Haoli. Ya, di semifinal ganda campuran, Yang Poh Suan, Hu Lingfang, berhasil menang atas rekannya sendiri, Cheng Kai Wen, Liu Chiao Yun, dengan skor 21-14, dan 21-10 dalam durasi 25 menit. Sementara itu, di semifinal ganda campuran lainnya, Rutanapak Aoptong, Jenica Sujai Praparat, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Poli Wei, Chang Ching Hui, dengan skor 21-9, dan 21-9 dalam durasi 28 menit. Selanjutnya, di babak final ganda campuran, Yang Poh Suan, Hu Lingfang, akan melawan Rutanapak Aoptong, Jenica Sujai Praparat. Pertandingan final ganda campuran, merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.